Raja Gunung Jelit III. Di saat perkenalan Ielip Tiong dengan Angsia Openg, kedudukan sebagai duta istimewa nomor 13 belum kokoh, karena itu, ia menggunakan nama Sian Kuan Wiyye. Tampak Angsia Openg melancipkan bibirnya, dengan tertawa ia berkata, Sudah tidak kenal? Tangan Ielip Tiong dimajukan, dengan maksud menjamret cabikan baju duta istimewa berbaju kuning, ia berteriak. Kembalikan kepadaku. Cepat-cepat Angsia Openg menyembunyikan sobekan kain itu, ia mundur dua langkah, dan bergoyang tangan, katanya. Dilarang keras. Dengan tertawa Ielip Tiong berkata, Tanda sobekan duta berbaju kuning itu sudah kehilangan harganya, apa gunakah simpan terus-menerus? Dengan berhati-hati, seolah-olah menyimpan benda pusaka, Angsia Openg mengantongi sobekan baju duta istimewa berbaju kuning, dengan bangga ia berkata, Inilah tanda metode dari seorang tokoh silat mahasakti, akan kusimpan. Ielip Tiong juga tertarik pada gadis cilik ini, ia bertanya, Hei, kau mengikuti Tua Aci dan Cie Cimu di sini? Ya, berkata Angsia Openg, dengan maksud bisa melihat wajah aslinya tokoh silat yang berani mencemarkan nama pendekar pedang duta siang keanwilie. Ielip Tiong memberi penjelasan. Dahulu, kedudukanku belum kuat, kalau ku beritahu nama asliku, kau pasti tak percaya, kalau aku adalah di antara satu dari duta berbaju kuning. Karena itu, aku memalsukan siang keanwilie, ku harap saja kau tidak marah. Angsia Openg tertawa-tawa, tentu saja dia tidak marah. Ielip Tiong duduk kembali, ditepuk-tepuknya tempat di sebelah dan berkata, Mari duduk. Mau bercakap-cakap. Kau hendak menggunakan muslihat, berkata Angsia Openg. Mau merebut kembali sobekan baju emas bu? Wah, kalau betul-betul kau mempunyai niat jahat yang seperti itu, aku bisa berteriak minta tolong. Jangan mempunyai pikiran yang sejauh itu, berkata Ielip Tiong. Duduklah dengan tenang-tenang. Pasti tidak ku rebut kembali. Dengan senang, Angsia Openg duduk di sebelah Ielip Tiong. Tapi tidak berani terlalu dekat. Wajahnya menjadi agak kikuk, agak malu sikapnya terasa tegang. Berulang kali dia memainkan rambutnya yang terurai, membuat alisnya yang lemtik itu berjengkit-jengkit. Tentunya kau tidak senang, ia berkata. Aku sangat senang, karena bisa berjumpa kembali. Bohong, Angsia Openg menjebikan mulut kalau betul-betul kau punya pikiran seperti itu seharusnya kau selalu terkenang padaku. Tapi kenyataan tidak. Bayanganku sudah dilupakan. Siapa yang bisa melupakan berkata Ielip Tiong. Sulit melupakan wajahmu. Bohong, di saat kau sedang makan-makan tadi, mengapa tidak pernah menanyakan soal diriku? Ingin sekali aku bertanya kepada kedua chiahumu itu, tetapi takut ditertawakan oleh mereka. Aha, sebagai pendekar muda yang romantis, Ielip Tiong juga masih bisa malu? Oh, kalau seorang romantis yang tidak tahu malu, apa pula jadinya? Hei berkata Angsia Openg. Beritahu padaku, berapakah jumlah gadis yang kau suka? Dua Ielip Tiong menjulurkan dua jari. Wajah Angsia Openg berubah. Tubuhnya yang sudah digeser dekat itu, menjauh lagi. Dengan tertawa paksa, katanya. Romantis. Hebat. Kukira kedua kekasihmu itu sangat cantik bukan? Ielip Tiong senang menggoda gadis yang seperti Angsia Openg, menganggukan kepala dan berkata. Tentu saja, kalau tidak cantik, mana mungkin menjadi gadis idamanku? Tiba-tiba, Angsia Openg bangkit dari tempat duduknya, ia berkata. Aku harus membantu kedua ciciku lagi, maafkan mereka sedang membutuhkan tenagaku. Secepat itu pula, Ielip Tiong sudah menarik tangan Angsia Openg, ia berkata. Jangan terburu-buru. Duduklah. Tidak Angsia Openg berontak. Tetapi tidak berhasil. Duduklah Ielip Tiong mendudukan Angsia Openg. Di tempatnya semula. Tidak berteriak Angsia Openg. Bisa berontak dari peganganku berkata Ielip Tiong tertawa. Angsia Openg membanting-banting kaki, katanya, aku akan berteriak nih. Teriak sih boleh. Tapi sesudah aku menceritakan tentang kedua gadis idamanku itu, maukah kau mendengarnya? Tidak mau berkata Angsia Openg sedih. Ielip Tiong masih tidak mau melepaskan pegangan orang, ia berkata. Jangan kau cepat marah. Maksudku dua gadis idaman itu nyatanya bohong. Satupun tak ada yang kumiliki. Obrolan kosong. Ielip Tiong berkata lagi. Gadis idamanku yang pertama bernama Aiceng, dia adalah puteri Aipek Cun. Kau tahu. Aipek Cun adalah murid Losan Chu. Kedudukan mereka tidak segaris dengan haluan jalan kita. Maka mereka sedang berusaha mencari jejakku dan membunuhku. Kukira jodohku dengan Aiceng tidak mungkin bisa terlaksana. Tapi kau masih mempunyai jodoh kedua. Perjodohanku yang kedua ini juga bisa mengalami kegagalan. Mengapa? Gadis idamanku yang kedua bernama Angsia Openg, ku kenal dia di puncak gunung Kiyokoleng. Cantiknya seperti bida dari kayangan aku sedang mengidam-idamkan dirinya, tapi ia tidak mau, ia sedang berusaha lari jauh. Hei, hei, bisakah perjodohan ini diteruskan? Deburan jantung Angsia Openg bergerak dengan lebih cepat, kedua pipinya menjadi merah, semakin botoh. Berita ini adalah mengirangkan dirinya, juga mengejutkan dirinya. Bohong ia berteriak. Aku bukanlah gadis idamanku. Ielip Tiong menghela nafas, dan dia dengan perlahan ia berkata. Seperti apa yang kuduga, kau tidak bersedia menjadi kawan hidupku. Baiklah. Kini kau boleh membantu kedua cicimu lagi. Angsia Openg bangkit hendak meminta diri, sesudah mendapat proses penjelasan Ielip Tiong ia malu, berangkat atau tidak. Itulah keputusan yang menyulitkan. Si gadis lincah tidak kehabisan akal, dia memencet hidungnya sendiri, membalikan badan dan berangkat pergi. Ielip Tiong tertawa perlahan, membalikan diri ke arah pohon impian lagi, mengatupkan sepasang meta, mengenang masa-masa yang lalu. Tidak berapa lama, semacam bau yang merangsang hidung, terdengar kembali suara angsia Openg yang tertawa cekikikan. Hei, kedua ciciku, sudah membenahi perabot, tidak membutuhkan pertolonganku lagi. Ielip Tiong masih mengatupkan sepasang matanya, ia bertanya tertawa. Oh, begitu. Angsia Openg menggunakan tangannya, menggoyang-goyangkan tubuh Ielip Tiong yang sedang bermalas-malasan, si gadis berkata. Bangun. Akan kuajak ke suatu tempat yang bagus, di mana Ielip Tiong bangun dari tempatnya. Seolah-olah membawa sikapnya yang serius, Angsia Openg berkata. Ikut sajalah, segera kau tahu. Sesudah itu, Angsia Openg mengajak Ielip Tiong memasuki pohon-pohon, menyelusupi daun-daun yang rimbun sebentar kemudian, mereka sudah berada di sebelah tebing, jauh di depan mereka, awan-awan bergelombang, itulah pemandangan yang sangat indah. Tiba-tiba, Angsia Openg menyeret Ielip Tiong menerjunkan diri ke bawah tebing itu. Ielip Tiong berteriak kaget. Hei. Secepat itu pula kakinya menginjak batu, ternyata di bawah tebing itu terdapat batu pelataran, bentuknya seperti tempat strategis untuk mereka berkasih-kasihan. Tempat ini yang kau maksudkan berserui Ielip Tiong. Bagaimana penilaianmu bertanya Angsia Openg? Dia menuju ke depan menunjukkan jari ke arah awan dan berkata, Lihat. Kadang-kadang kau bisa menemukan seekor naga, atau seekor burung, atau macan, atau kuda dengan alat jokinya. Itulah perubahan awan di tebing puncak gunung Lusan. Lebih daripada itu, berkata Ielip Tiong. Yang penting, di tempat ini sulit orang menemukan kita. Kata-kata Ielip Tiong memasuki lubuk hati Angsia Openg, wajahnya merah lagi. Membanting-banting kaki ia berkata. Genit. Ielip Tiong semakin berani merangkul pinggang Angsia Openg yang ramping, perlahan-lahan mendekatkan bibirnya kepada bibir gadis itu. Angsia Openg berusaha untuk mengelakan ciuman, menengadah ke belakang, dengan sengal-sengal ia berkata. Jangan, jangan. Tapi bibir Ielip Tiong sudah menutup pembicaraannya. Gelombang awan-awan berjalur, seperti saling kejar-mengejar. Angin berhembus melewati mereka. Sepasang kekasih itu sedang bercumbu rayu, merasa kesenangan dunia. Di dalam pertempuran kerasi Ielip Tiong pandai menggunakan senjata. Dalam pertempuran otak Ielip Tiong pandai mengilmiah pikirannya. Dan di dalam pertandingan asmara Ielip Tiong juga pandai menggunakan lidah bibirnya. Di dalam keadaan yang seperti itu, berapa cepat perputaran dunia tidak mungkin dirasakan oleh kedua insan tersebut. Terlalu lama kedua bibir bersentuhan akhirnya terpisah juga. Hanya kedua tubuh mereka yang masih saling rangkul. Tangan Ielip Tiong yang romantis memainkan rambut Ang Siaopeng, perlahan-lahan menjuluri tengkutnya, mengelus-elus matu dan wajahnya, membopong tubuh gadis tersebut. Ang Siaopeng menerima cinta pertama menundukkan kepala di leher Ielip Tiong, tidak berani menentang sepasang sinar matusi pemuda. Siaopeng, Ielip Tiong berbisik. Tahukah kau, betapa cintaku? Huh berkata Ang Siaopeng. Kepada setiap wanita, kau katakan ucapan-ucapan ini? Hei, aku mana mempunyai itu peluang waktu? Seperti apa yang kau tahu, aku repot sekali. Sudahlah. Siapa yang tidak tahu pendekar romantisi Ielip Tiong? Itulah cerita sebelum kematian ayahku, berkata Ielip Tiong. Sebagai putra seorang ketua partai, aku terlalu dimanja-manjakan. Eh, bagaimana dengan Nona Aicengmu itu sebetulnya, sifatku hanya bermain-main saja aku. Hendak menggunakan kedudukannya menyelidiki keadaan. Musuh. Tidak kusangka, pergaulan itu melekat, dan terjadi saling cinta. Dalam keadaan itu, sesudah kita mengetahui kedudukan masing-masing, sulit membuat penyesalan. Ha, kalau Ipek Tiong bersedia menikahkan putrinya kepadamu, apa putusanmu? Sudah jemaah kalau seorang pria mempunyai istri lebih dari satu aku tidak ingin sampai tiga atau empat orang, tapi kalau beristri dua, aku masih bersedia. Pui. Maksudmu, sekaligus, aku hendak memperistrimu dan Aiceng. Pui aku tidak mau menikah denganmu, kau tidak mau aku bisa merampas, merampas aku bisa lari. Mau lariku kejar. Mengetahui tidak mungkin angsia openg bisa mengelakan kejaran I Elip Tiong, ia memukul-mukul dada pemuda itu dengan kolokan ia berkata. Kau berani? Kupukul. I Elip Tiong sedang mencicipi serangan asmara. Di bawah puncak gunung Lusan, jauh darinya terdengar satu teriakan. I Elip Tiong Tatsu, di mana kau berada itulah suara lu I Elam. I Elip Tiong tersentak kaget, tapi tidak menyahut atas panggilan itu. Dia masih senang mengecupi bibirang sia openg. I Elip Tiong Tatsu, terdengar lagi suara panggilan lu I Elam. Di mana kau berada? I Elip Tiong tidak menggubris panggilan-panggilan itu, kesenangannya merasa terganggu, dia masih meneruskan indohui. Angsia openg merasa terganggu, karena adanya panggilan-panggilan itu, mendorong I Elip Tiong dan berkata. Hei, kau dipanggil oleh Cia Hu. Berkali-kali I Elip Tiong mengecupi muka tersebut, sesudah betul-betul merasa puas, menarik tangan Angsia openg, dia berkata. Mari kita temukan. Di rumah bambu itu sudah berkumpul banyak orang, mereka adalah ketua Suha Tong Simbeng, Hang Le Sian Ong, Raja Silat Bu Eng Raja Silat Bu Kiat, Raja Silat Bu Hiap, Raja Silat Bun Kun, dan Raja Silat Tong Hiam Leng. I Elip Tiong terkejut, cepat-cepat melepaskan tangan yang memegang Angsia openg, memberi hormat kepada Raja Raja Silat tersebut. Di antara Raja Silat yang berada di tempat itu, kedudukan Hang Le Sian Ong menduduki tempat teratas, segera ia membuka suara. Kau kembali karena mendengar panggilan Lu I Elim Tatsu dan Siang Koan Wiyatatsu? Ya, I Elip Tiong menganggukan kepala tentunya Beng Cu ada perintah baru. Hang Le Sian Ong tidak menjawab pertanyaan I Elip Tiong, dia balik bertanya. Mengapa kedua orang itu tidak turut? Wajah I Elip Tiong menjadi merah, tertawa cengar-cengir dan berkata. Hanya terdengar suara panggilan Lu I Elim Tatsu, di saat kita naik ke atas tebing kita sudah kehilangan jejaknya. Entah kemana mereka pergi. Hang Le Sian Ong bisa mengerti akan adanya sesuatu, ia tertawa dan tidak menyalahkan I Elip Tiong. Di saat ini, Raja Silat Hang Siang Leng segera berkata, bah, sesudah mendengar panggilan Lu I Elim Tatsu. Mengapa kau tidak memberi jawaban? Tentu sedang. Berkasih-kasihan, dengan anak gadis orang Raja Silat ini adalah kakek guru I Elip Tiong. Bukan, bukan, cepat-cepat I Elip Tiong. Menyangkal, Teocu hanya melihat, melihat gulungan awan bersama-sama Nona Ang Siang Ong. Bohong bentak Hang Siang Leng. Apa bagusnya awan itu dilihat? I Elip Tiong berkata. Teocu jarang mendapat kesempatan yang seperti itu, hari ini betul menakjubkan. Tidak sedikit perubahan-perubahan awan, terkadang bagai macan galak hendak menerkam, dan sesudah itu. Cukup bentak Seng kakek guru. I Elip Tiong menutup pocahannya, ia tidak berani banyak bicara. Hang Le Sian Ong menyipitkan kedua matanya dan berkata. I Elip Tiong Tatsu, kita telah mendapat kesepakatan. Su Hetong Simbeng mengeluarkan perintah Pang Cheng Lin, menginstruksikan kepada semua golongan-golongan dan partai-partai yang bernaung di bawah panji kebesaran kita diharap kehadiran mereka di Gunung Kiyuhoasan. Yang ditetapkan pada tanggal 1 bulan 2. Bagaimana pandanganmu tentang putusan ini? I Elip Tiong berkata. Tanggal 1 bulan 2 di tahun depan waktu tinggal 2 setengah bulan lagi. Ia berkata Hang Le Sian Ong jumlah partai-partai itu tidak sedikit, tersebar di seluruh pelosok, dan kita harapkan turut hadirnya 14 ketua partai dan golongan. Inilah pekerjaan yang sulit, hanya, waktu 2 bulan setengah, mungkin tidak cukup, menurut perhitunganku, ditambah dengan para ketua partai, kekuatan kita masih belum cukup untuk mengimbangi kekuatan partai Raja Gunung. Maksudku, menggunakan kesempatan ini hendak menambah tenaga-tenaga tertentu. I Elip Tiong memandang ketua perkumpulan itu, ia bertanya. Bang Chu hendak memberi tugas untuk mencari jejak Raja Silat Bu Hiong, Raja Silat Bu Hau, Raja Silat Busu, dan 2 Raja Silat lainnya lagi? Hang Le Sian Ong menggoyangkan kepala dan berkata, Keenam orang itu tidak perlu kita ragukan, dimisalkan. Mereka tidak membantu Su Hietong Simbeng, tidak mungkin mereka membantu partai Raja Gunung. Yang ku khawatirkan, adalah tokoh-tokoh silat yang menjalankan politik netral, kekuatan-kekuatan ini harus kita tarik. Dimisalkan tidak, kalau sampai terbetot oleh partai Raja Gunung, kedudukan kita lebih sulit. I Elip Tiong memiliki catatan-catatan yang komplit dan tokoh-tokoh silat yang ada di rimba persilatan, segera ia berkata. Rimba persilatan di masa ini, untuk tokoh-tokoh silat yang merendengi kedudukan Raja-Raja Silat hanya 2 orang, yang kesatu adalah Oh Eye Wiekong dari Pulau Bola Api. Dan satu lagi adalah Ban Lian Hiong Siai Buntu. Ia membenarkan Hang Le Sian Ong. Bian Lian Hiong Siai Buntu tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Untuk sementara tidak mudah menemukan jejaknya, untuk Oh Eye Wiekong dari Pulau Bola Api, mengasingkan diri, kalau saja mengutus seseorang, sangat mudah membujuknya. I Elip Tiong berkata, Oh Eye Wiekong dari Pulau Bola Api telah kalah mengukur kekuatan di daerah Tiong Lam, pada 30 tahun yang lalu, dia memiliki ambisi besar, maksudnya hendak berkuasa di daerah Tiong Goan, karena itu pernah bertempur dengan Beng Cu sehingga 3 hari 3 malam, akhirnya Beng Cu berhasil mengalahkan. Karena itu, pernah dia berjanji, dia hendak mengalahkan Beng Cu kembali. Kini Beng Cu ada niatan untuk meminta bantuannya, ku kira agak sulit. Dari dalam saku bajunya, Hang Le Sian Ong mengeluarkan sepucuk surat, diserahkan kepada I Elip Tiong dan berkata, Di dalam surat ini telah menyatakan permintaan maafku. Ku kira dia masih bisa dibujuk. Dimisalkan menolak membantu usaha-usaha Partai Raja Gunung. I Elip Tiong menerima surat itu dan bertanya. Cheng Cu hendak menyerahkan surat ini kepada Oh Eye Wiekong di Pulau Bola Api? Bila boleh berangkat? Kalau kau masih ada urusan lain, boleh juga istirahat untuk beberapa hari. Kalau tidak ada urusan penting, lebih berangkat pada besok pagi. I Elip Tiong memberikan janjinya, bersedia melaksanakan tugas tersebut. Hang Le Sian Ong berkata lagi, Oh, ya. Kau juga bisa meminta bantuannya seseorang, untuk melewatkan waktu-waktu sepi di tengah perjalanan. Berhasil atau tidak, harus kembali, di Gunung Kiyu Hoasan pada tanggal 1 bulan 2. Inilah anjuran agar I Elip Tiong bisa mengajak Ang Sia Ong, tentu saja menggirangkan pemuda kita, dengan melewakan mulut ia berkata, Aku tidak mempunyai urusan yang sangat penting, lebih baik berangkat sekarang saja. Hang Le Sian Ong tertawa, inilah yang diharapkan. Dia berkata, Kalau kau tidak takut capai, tentu saja aku setuju. Sesudah itu, dia menoleh dan memandang kepada Raja-Raja Silat yang mengelilingi dirinya, kepada mereka dia berkata, Nah, kepada kawan-kawan lamaku, selama 3 bulan terakhir ini, dengan adanya kalian membantu usaha Suhaetong Simbeng aku mengucapkan banyak terima kasih. Dan demi kepentingan rimba persilatan, untuk menjamin kemenangan golongan kita, ku harap kehadiran kalian pada tanggal 1 bulan 2, bantuan itu sangat penting. Atas kerelaan kalian, dengan ini aku mengucapkan banyak terima kasih. Raja Silat Hang Sian Leng tertawa, ia berkata, Haha orang-orang mengatakan, bahwa Hang Le Sian Ong lebih licik, apalagi sesudah menduduki kedudukan ketua Beng Cu Rimba Persilatan. Desas-desus ini memang betul, kita orang belum bersedia membantu, tapi kau sudah mengucapkan terima kasih lebih dahulu. Para Raja-Raja Silat tertawa. Sesudah itu para Raja-Raja Silat itu berangkat kembali. Tidak lama kemudian, Siang Kuan Wiyie dan Duta No. 6 Lu Ielam kembali ke bangunan tersebut, melihat adanya Ielip Tiong di tempat itu, mereka berteriak. Hei, kita cari ubek-ubekan kemana saja kau berada? Mengapa harus bersembunyi? Tidak mudah memanggilmu. Dengan tertawa Ielip Tiong berkata, Jangan berkata seperti itu, istilah sembunyi itu agak kurang tepat, belum lama, bersama-sama dengan Ipar. Kecilmu itu, kita sedang menyaksikan keindahan awan terbang. Lu Ielam bisa menduga sesuatu, tapi ia tidak menceploskannya, ia berkata. Belum lama, kita telah bertemu dengan Beng Cu sekalian, dikatakan kau sudah mendapatkan tugas baru, betulkah? Ia membenarkan Ielip Tiong. Aku mendapat tugas untuk mengundang O.I.Y. Wiyekong dari Pulau Bola Api aku hendak berangkat sekarang. Jangan kau lupa kepada pesan Beng Cu, pesan apa Ielip Tiong terkejut. Mengajak kawan untuk melakukan perjalanan bersama, berkata Siang Kuan Wiyek. Wajah Ielip Tiong menjadi merah jengah. Ia berkata, siapa yang mau ikut bersama aku? Lu Ielam berkata, adik istri kita itu tidak betah tinggal diam, dia tinggal di sini hanya satu bulan, tapi selalu ribut sepi dan sunyi, kalau kau mendapat tugas berjalan jauh, mengapa tidak mau mengajaknya? Ielip Tiong berkata, aku sangat nakal berani dia ikut padaku. Horden pintu tersingkap, dari sana lompat keluar Angsia Openg dengan bertolak pinggang, seolah-olah membawakan sikap yang galak, ia berteriak. Mengapa tidak? Lihat dahulu dan resepsi orang yang bernama Angsia Openg ini orang apa? Kau kira aku takut ditelan olohmu? Ielip Tiong tertawa bergelak, ia berkata, baiklah. Kalau kau tidak takut, lekas berbenah. Angsia Openg bergirang, dia melayang pergi lagi, untuk membuat perbekalan, melakukan perjalanan jauh bersama-sama Ielip Tiong. Ielip Tiong bercakap-cakap dengan Lu Ielam dan Siang Kuan Wiyie. Tidak lama, Angsia Openg sudah balik kembali, tangannya menenteng bungkusan kecil, turut di belakang Angsia Openg adalah keduanya Lu Ielam dan Siang Kuan Wiyie. Mereka adalah kakak-kakak dari Angsia Openg yang bernama Angyang Buwe dan Angsyoklan. Mengetahui kalau Seng Adik hendak melakukan perjalanan bersama-sama dengan Ielip Tiong, Angsyoklan dan Angyang Buwe memberikan beberapa pesan kata-kata, dengan maksud meminta bantuan si pemuda untuk menjaga adik mereka. Demikian perjalanan dilanjutkan, dengan menunggang dua ekor kuda, Ielip Tiong dan Angsia Openg meninggalkan puncak busan perjalanan tidak berapa lama Ielip Tiong berkata, Sia Openg, sebentar lagi hari akan menjadi gelap, Angsia Openg berkata. Di depan kita adalah kota Seng Cuhian. Ya jawapi Ielip Tiong. Seharusnya kita bermalam di kota Seng Cuhian. Tetapi ku kira tidak, lebih baik melanjutkan perjalanan malam. Kalau di tengah jalan tidak ada tempat penginapan, bagaimana bertanya Angsia Openg? Kita cari saja kelenteng bobrok tidur bersama-sama, Fui. Mengapa harus terburu-buru bertanya Angsia Openg? Ielip Tiong berkata, Ku kira lebih enak tidur di kelenteng daripada di rumah penginapan. Mengapa? Di rumah penginapan banyak orang dan kamar, kau bisa memilih lain kamar. Tapi di kelenteng tidak bisa. Wajah Angsia Openg berubah, mendelikan matanya, ia membentak. Hei, jangan mengharap sesuatu yang bukan-bukan, ya kau tidak takut ditelah olahku, bukan bertanya Ielip Tiong. Berani kau memiliki pikiran jahat, terpaksa aku tidak mau pergi bersama-sama. Lihat ini berkata Ielip Tiong. Dia mengeluarkan sebuah kaca tembaga. Lihat di belakang kita, maka kau bisa tahu maksud tujuanku. Hati Angsia Openg bergerak, dia menyambuti pemberian kaca itu, disodorkannya ke belakang, tanpa menoleh, dia bisa melihat adanya seseorang celangak celunguk, orang itu mengintil di belakang mereka. Kau kira dia metu-meti musuh Angsia Openg bertanya. Ielip Tiong mengulurkan tangan meminta kembali kaca tembaga itu. Menganggukan kepala dan berkata, Ku kira tidak salah. Sesudah berjalan kita dari gunung busan, ia mengintil kita di belakang terus-menerus. Mengapa harus mengikuti kita bertanya Angsia Openg? Dia hendak mengetahui arah tujuan kita, berkata Ielip Tiong. Kalau perkiraanku tidak salah di dalam perkumpulan Suhetong Simbeng telah kemasukan banyak metu-metu musuh. Setiap ada orang yang turun gunung, orang itu mendapat penguntitan. Sesudah mengetahui arah tujuannya orang tersebut, metu-metu itu memberi laporan kepada Partai Raja Gunung. Sehingga mereka dapat mengkoordinir sesuatu dengan cepat. Hari mulai gelap, seperti apa yang Ielip Tiong katakan, di depan mereka terdapat sebuah kelenteng boberok, mereka memasuki kelenteng itu. Ielip Tiong mempernahkan Angsia Openg, secepat itu pula ia keluar dari kelenteng mengitari bangunan tersebut. Ielip Tiong naik ke atas bangunan, di sana ia berhasil menemukan sepasang kaki yang sedang bergelantung, lebih enteng dari gerakan capung, ia menangkap kaki tersebut. Aduh, orang itu berteriak. Ielip Tiong tidak membiarkan korbannya berontak. Bagaikan memutar gasing, ia memutar tubuh orang itu. Di bawahnya turun. Orang yang Ielip Tiong tangkap, adalah lelaki berpakaian petani yang menguntit perjalanan mereka. Hanya sekali gebrakan, Ielip Tiong bisa mengukur, sampai di mana ilmu kepandayan orang ini, terlalu rendah, maka ia tidak menotok peredaran jalan darahnya hanya diputar-putar seperti itu, sehingga mabok dan dilemparnya ke lantai. Seluruh otot laki-laki tersebut dirasakan seperti mau rontok, dia menggelepak di tanah dengan napas terengah-engah. Ielip Tiong mengeluarkan pedang dari kerangkanya, dia memberi ancaman. Berani kau bergerak sedikit, pedang ini akan memapas batang lehermu menjadi dua bagian. Wajah laki-laki itu pucat palsi, tubuhnya gemetaran, tiba-tiba ia bertekuk lutut, memohon. Mohon pengampunan Kongcu, agar Kongcu bisa memaafkan kesalahan hamba. Dengan dingin Ielip Tiong membentak, apa yang kau bawa di dalam tabung itu hanya, hanya seekor burung biasa. Burung biasa? Hem, Ielip Tiong berdengus. Serahkan kepadaku. Orang itu tidak berani membantah menyerahkan tabung bambu yang ditunjuk. Ielip Tiong menyambuti tabung bambu itu, di dalam tabung terdapat burung merpati tiba-tiba satu rencana baik muncul dalam menak pikirannya, dia tertawa dan berkata. Keluarkan juga kertas dan alat tulis yang kau bawa, wajah lelaki itu berubah. Badannya semakin gemetaran. Lekasi Ielip Tiong membentak. Keluarkan kertas dan alat tulis yang kau bawa. Di dalam keadaan yang seperti itu, tidak memberi kemungkinan untuk lelaki tersebut membantah perintah Ielip Tiong, ia mengeluarkan apa yang diminta oleh jago muda kita. Dengan dingin, Ielip Tiong berkata lagi, paparkan kertas itu, dan tulis apa yang ku kata, lelaki tersebut membuka kertas yang dibawanya. Ielip Tiong bangkit di depan orang itu, dengan pedangnya diayun-ayunkan, satu tanda pengancaman besar. Setiap saat ia bisa membunuh orang, bila orang itu berani membantah perintahnya. Sesudah memberi tekanan kuat, ia bertanya. Bagaimana panggilanmu kepada Losan Chu orang itu menjawab? Kami juga menyebutnya dengan panggilan Losan Chu, bagus. Mulai kau tulis. Losan Chu yang terhormat. Lelaki tersebut segera mengikuti perintah itu, ia menulis, Losan Chu yang terhormat. Ielip Tiong meneruskan perintahnya, ia berkata. Suhetong Simbeng telah menunjuk Ielip Tiong untuk menuju ke gunung Kyulian San untuk mengambil bom Kyu Yew Tokut Leng kepada Pakut Sin Kun. Menurut berita yang bisa dipercaya, bom Kyu Yew Tokut Leng adalah bahan peledak yang terhebat, bahan kesayangan Pakut Sin Kun yang ternama. Bisa menghancurkan sebuah bangunan megah. Kalau saja bahan peledak itu didapat oleh Ielip Tiong, maka kekuatan tidak mengijankan Partai Raja Gunung. Sekian. Lelaki itu tidak berani membantah, menulis seperti apa yang ditunjukkan oleh Ielip Tiong. Ielip Tiong membaca tulisan tersebut ia menjadi puas. Sesudah itu menimbang-nimbang pedangnya dan berkata, Nah, kini sudah waktunya untuk menentukan mati hidupmu. Lelaki itu adalah seorang penakut, dia semakin gemetaran, katanya. Tolong hamba minta pengampunan. Nasib keluarga hamba berada di tangan hamba. Jangan takut, berkata Ielip Tiong. Kalau kau masih mau hidup, tulis tanda tanganmu yang asli di bawah kertas itu. Tapi kalau kau sudah bosan hidup, boleh saja membuat tanda tangan palsu. Pedang ini segera mengirim jiwamu ke dunia akhirat. Laki-laki itu tidak berani membantah, pada akhir surat ia menulis. Dari hamba liusan Kong. Ielip Tiong bisa menduga kalau laki-laki ini menulis nama aslinya, dan diserahkan kembali tabung bambu yang berisi burung merpati itu, dia berkata, Nah kirimlah berita ini. Laki-laki yang bernama lius Sam Kong itu melipat surat, dilipat-lipatnya sehingga kecil, mengeluarkan burung merpati, melepaskan burung tersebut, dan membiarkan terbang ke angkasa bebas. Ielip Tiong mengirim anggukan kepala, ia bertanya, Berapa lama burung itu bisa sampai ke markas besar kalian? Mungkin harus membutuhkan waktu dua atau tiga hari, jawab lius Sam Kong. Ielip Tiong berkata lagi, Hei, siapa nama asli losan Chu kalian itu? Laki-laki yang bernama lius Sam Kong itu berkata, Betul-betul hamba tidak tahu. Siapa yang memberi perintah kepadamu? Toa Tiong Chu Aipek Chun. Cukup. Untuk malam ini, kau boleh tidur di sini. Pagi-pagi kau bisa bebas kembali. Sesudah itu Ielip Tiong menotok jalan darah lius Sam Kong. Angsia Openg memandang kepada Ielip Tiong, ia bertanya, Apa maksudmu mengirim surat yang seperti tadi tidak mempunyai maksud tujuan tertentu? Jawab Ielip Tiong. Aku hendak berkelakar dengan Losan Chu. Tapi, Kalau betul-betul Losan Chu mengutus Su Hongeng ke gunung Kiulian San hendak memalsukan diriku, Inilah pengharapan yang terbesar. Angsia Openg bertanya, Kau hendak menunggu kedatangan Su Hongeng di gunung Kiulian San? Ielip Tiong menganggukan kepala dan berkata, Ya, Kita menuju ke Pulau Bola Api, Sesudah itu baru menunggu kedatangannya di gunung Kiulian San. Rencana bagus, Angsia Openg mengeluarkan pujian. Tapi mengapa kau bebaskan orang ini? Apa kau tidak takut kalau dia pulang memberi laporan? Kukira tidak mungkin, Berkata Ielip Tiong. Empat keluarga I itu, Tidak mempunyai kebijaksanaan kepada orang-orang bawahannya. Sesudah melanggar peraturan. Partai Raja Gunung siapa yang berani melapor, Berarti mencari kematian, Mana dia berani? Dan mereka melanjutkan perjalanan. Singkatnya cerita, Setengah bulan sesudah kejadian tadi, Ielip Tiong dan Angsia Openg sudah berada di pantai Ilemhei. Tidak jauh menuju ke Pulau Bola Api. Ielip Tiong menghampiri rombongan nelayan-nelayan yang berada di tempat itu, Menghampiri seorang kakek dan berkata, Kita berdua hendak menuju ke Pulau Bola Api, Bisakah kalian membantuku? Wah berkata orang itu. Akhir-akhir ini sering terjadi kejadian aneh di sekitar pulau tersebut. Kejadian aneh Ielip Tiong mengkerutkan alis. Orang tua itu memberi keterangan. Tidak ada yang berani menuju ke tempat itu. Kukira, sedang didiami siluman-siluman. Ielip Tiong terkejut, ia bertanya. Ada siluman? Pernahkah orang melihat siluman itu? Menurut cerita orang, ada sesuatu nelayan yang menuju. Ke Pulau Bola Api. Di saat ia hendak menepi, Tiba-tiba saja ada satu siluman keluar dari balik rimba. Siluman itu mempunyai kepala bengkak, Sebesar kepala kebau, matanya sebesar bola, Dikalah mencelangapkan mulutnya, Lebar bisa memakan kepala orang. Orang itu menjadi takut, berlari balik. Saat itulah jarang yang berani pergi ke Pulau Bola Api. Ielip Tiong tidak percaya kepada ucapan orang itu. Tentunya Oe Ye Wiekong tidak senang diganggu orang. Maka, membuat jadi-jadian, Mengarang cerita yang bukan-bukan, Menakut-nakuti para nelayan. Kita tidak takut kepada siluman. Siapa yang berani mengajak kita ke Pulau Bola Api, Orang itu akan mendapat hadiah 10 tail uang perak. Betul-betul Ielip Tiong mengeluarkan uang perak di depan orang-orang itu. Untuk para nelayan, Jumlah uang tersebut merupakan angka terbesar, Tentu saja membelalakan mata. Girang dan kaget. Bagaimana bertanya Ielip Tiong? Siapa berani seorang nelayan menyelak masuk dan berkata, Hei, Tan Ye Wiekong apa kau tidak berani? Berikan tugas itu kepadaku. Si nelayan yang bernama Tan Ye Wiekong menepuk-nepuk dada, Ia berkata, Siapa tidak berani? Umurku sudah hampir 62 tahun, Matiku sudah sewajarnya. Sesudah itu, Ia mengambil uang Ielip Tiong, Dan berkata, Nah, kau ikut kepadaku. Nelayan yang bernama Tan Ye Wiekong mengajak Ielip Tiong dan Ang Sia Openg ke tempat perahunya, Di dalam perahu itu sudah ada seorang pemuda, Itulah putra Tan Ye Wiekong, Namanya Tan Ceng. Di saat mana, Waktu sudah menjelang musim dingin, Di daerah utara, Hujan es seperti batu-batu, Tapi mereka berada di daerah selatan, Daerah yang dekat dengan tropis. Hawanya panas kecuali angin yang bertiup santar, Tidak terasa saja. Angin laut bertiup, Deru menduru, Perahu itu menerjang ombak, Menuju ke arah pulau bola api. Ielip Tiong bertanya, Berapa lama bisa sampai di tempat tujuan kita? Si kakek nelayan Tan Ye Wiekong menjawab, Paling cepat harus memakan waktu satu setengah jam, Oh, sesudah tiba di sana, Kalau kalian tidak berani, Menepi, Boleh menunggu saja. Kakek nelayan Tan Ye Wiekong menoleh ke arah Angsia Openg dan bertanya, Jiwi berdua naik ke pulau, Jika tidak ada halangan, Berapa lama kembali ke Perahu? Tunggu saja satu jam. Kalau kita tidak kembali, Kalian boleh berangkat pergi. Angsia Openg pernah menjadi kepala berandal, Mengepalai ratusan anak buah. Tapi kejadian itu hanya berlaku untuk daratan, Menghadapi ombak yang menggelegar, Ia pun merasa agak takut. Tidak hentinya berteriak. Pulau demi pulau dilewati, Ini waktu si nelayan Tan Ye Wiekong berkata kepada Ielip Tiong. Setengah jam lagi, Kita tiba di pulau bola api. Di saat ini, Putranya Tan Ye Wiekong yang bernama Tan Cheng tiba-tiba berteriak. Ayah lihat. Kapal hitam itu muncul kembali. Mengikuti arah yang ditunjuk oleh Tan Cheng, Tan Ye Wiekong menengok ke sana, Jauh di depan mereka, Sebuah perahu besar berlayar, Dengan cepat meluncur ke arah selatan. Heran berkata Tan Ye Wiekong. Selama satu bulan terakhir ini, Kapal hitam itu tidak hentinya hilir mudik, Entah apa yang sedang dikerjakan. Ielip Tiong juga bisa melihat adanya perahu besar yang berwarna hitam itu, Ia bertanya. Mungkin kapal bajak laut? Tidak ada yang tahu berkata Tan Ye Wiekong. Ada yang bercerita, Kapal itu memasang bendera bintang 12, Mungkin seperti kapal bajak laut. Tapi mereka belum pernah mengadakan pembajakan. Mengenal tanda-tanda bendera berbintang 12, Hati Ielip Tiong tergerak, Tapi ia menderbatnya kembali, Mana mungkin 12 raja silat susat berada di daerah selatan. Mungkin perahu pesiar, Berkata Ielip Tiong. Atau pedagang besar yang mengajak anak istrinya berlayar di daerah ini. Kakek nelayan Tan Ye Wiekong mengangguk-anggukan kepalanya berkata, Mungkin juga. Tapi sebuah perahu pesiar yang berwarna hitam sangat tidak sedap dipandang. Membuat orang yang melihatnya merasa agak asram. Di saat mereka bercakap-cakap, Kapal berwarna hitam itu sudah meluncur jauh, Menjadi satu titik kecil. Ielip Tiong berteriak. Hei, kecepatannya kapal itu hebat sekali. Ya, berkata Tan Ye Wiekong. Ia datang mendadak hilangnya pun cepat. Kita orang menyebutnya sebagai kapal misterius. Perjalanan masih menuju ke arah Pulau Bola Api. Tiba-tiba Tan Ceng yang berada di belakang buritan perahu berteriak. Ayah, lihat tawan itu. Mungkinkah terjadi ombak pasang? Tan Ye Wiekong mendongakan kepala, Menyaksikan langit, Gerakan-gerakan awan berjalan dengan lebih cepat, Wajahnya berbah. Segera ia berkata. Celaka. Akan terjadi hujan dan angin puyuh. Ielip Tiong juga menjadi kaget. Ia bertanya, Habatkah? Tan Ye Wiekong menjawab, Kalau hujannya terlalu besar, Atau anginnya sangat geras, Perahu kita ini bisa dijungkir balikan. Bagaimana-bagaimana baiknya? Di sekitar daerah ini tidak ada pulau lagi. Kuharap saja datangnya hujan tidak terlalu cepat. Mudah-mudahan sesudah tiba di Pulau Bola Api. Tapi apa yang diharapkan dari mereka itu menyeleweng dari kenyataan Hyung, Angin bertiup lebih kuat, Mengombang ambingkan perahu kecil itu. Ombak juga meninggi, Menaik turunkan perahu. Angsia openg menggelot di tubuh Ielip Tiong, Ia berteriak. Celaka. Angin keras. Si kakek nelayan Tan Ye Wiekong berkata, Lebih baik Ji Wiekong berdua masuk ke dalam. Tidak mungkin bisa mengelakkan turunnya hujan dan angin. Ielip Tiong tidak mempunyai pengalaman dalam perahu, Segera menarik Angsia openg, Memasuki dalam perahu. Angsia openg memandang Ielip Tiong dan bertanya, Kau pandai berenang? Bisa, jawab Ielip Tiong. Tapi di laut luas seperti ini, Betapa hebatnya ilmu kepandayan air seseorang sulit diduga. Aku tidak bisa berenang, Berkata Angsia openg. Kalau sampai terjadi perahu terbalik wah. Cepat-cepat Ielip Tiong menutup mulut Angsia openg dan berkata, Jangan berkata seperti itu. Pamali. Yang punya perahu bisa marah. Datangnya angin semakin keras, Ombak semakin kencang. Kadangkala, Perahu mereka itu bagaikan dijunjung oleh air, Berada di tepian yang tertinggi, Dan secepat itu pula, Ombak turun, meluncur kembali. Si kakek nelayan sangat repot, Cepat-cepat menurunkan layar mereka, Dia berteriak. Tan Ceng, Bagaimana keadaan? Pemuda nelayan menjawab dengan suara keras, Masih baik, Asal saja angin tidak bertambah lagi. Kini bukan angin saja yang datang, Hujan pun meluap-luap. Kilat dan guntur saling sahut-menyahut, Memekakan telinga. Di dalam keadaan yang seperti itu, Tidak guna menguasai perahu, Seperti selembar daun yang diombang ambingkan, Terdampar ke sana-sini. Ielip Tiong mendongakan kepala ke arah luar, Dan berteriak. Lut yang, Perlu bantuan? Kakek nelayan Tan Ye Uho, Masih memegangi tiang perahu, Menggoyangkan kepala dan berkata, Tidak. Jiwi berdua harus berhati-hati. Di saat ini, Datang lagi ombak besar, Berat, Tiba-tiba tiang perahu patah menjadi dua, Membawa si kakek nelayan, Terdampar ke arah laut bebas. Tolong, Terdengar teriakan Tan Ye Uho. Tan Cheng yang melihat ayahnya terdampar oleh ombak, Rasa kagetnya tidak kepalang, Ia berteriak dengan sedih. Ayah, Ayah. Tan Cheng berusaha mengayuh perahu, Mendekati ke arah ayahnya itu. Gerakan Ielip Tiong lebih cepat lagi, Ia memekik panjang, Lompat keluar. Tanpa mempedulikan akibatnya, Sudah berada di permukaan air, Tangannya ditarik dan berhasil menyaratan Ye Uho, Sesudah itu, Menendang tiang perahu, Dia kembali ke atas geladak. Di saat kaki Ielip Tiong hampir mengenai papan perahu, Tiba-tiba datang ombak yang baru, Mendapat. Perahu itu ke tempat lain, Maka jatuhlah mereka ke tempat air laut. Dan begitu kebetulan, Lain ombak pun menyusul tiba mengapungkan Ielip Tiong dan Tan Ye Uho, Sehingga berada di puncak permukaan ombak. Inilah kesempatan baik, Menilik meluncurnya perahu, Ielip Tiong melejit ke tempat itu, Dengan menggendong si kakek nelayan, Ielip Tiong berhasil kembali ke tempat perahu mereka. Sedari Ielip Tiong meninggalkan dirinya, Angsia Openg berteriak, Ia menghawatirkan keselamatannya kekasih itu, Baru sekarang ia menjadi tenang. Merangkul Ielip Tiong dan berkata, Oh, kau hendak membuat aku mati kaget? Ielip Tiong menggibrik-gibrikkan pakaiannya membentak. Lekas masuk. Di saat ini, Mendampar lagi lain ombak, Menyapu seluruh perahu, Termasuk Ielip Tiong, Angsia Openg, Tan Ye Uho dan Tan Cheng. Oh, tolong! Tolong! Keempat orang itu tersapu ke air laut, Di ombang ambingkan ombak yang besar. Ielip Tiong mempunyai ketenangan melebih orang, Dia memilih tangkai perahu yang terputus, Menyeretang Sia Openg, Dan menginjakan kakinya ke tangkai itu, Dia berhasil kembali ke perahu. Setelah itu, Cepat menyeretang Sia Openg ke dalam perahu. Baru sekarang mereka mencari jejak Tan Ye Uho dan Tan Cheng. Tidak berhasil, Kakek dan pemuda nelayan itu sudah ditelan ombak. Lut yang, Terdengar suara teriakan Ielip Tiong. Di mana kalian berada? Teriakan-teriakan ini diulang sehingga beberapa kali, Tapi tidak mendapat jawaban. Ielip Tiong menghela nafas panjang. Ia berkata, Oh, Kita telah mencelakakan mereka. Ang Sia Openg menangis, Ia berkata, Langit yang begitu cerah, Bagaimana bisa berubah mendadak? Dengan sedih Ielip Tiong berkata, Mungkin Tuhan tidak suka melihat kita pergi ke pulau bola api, Sengaja memasang ombak pasang ini. Ang Sia Openg berkata, Mungkin di atas pulau bola api ada siluman angin tadi sengaja didatangkan oleh mereka. Datang lagi sebuah ombak besar, Memasuki perahu itu. Ielip Tiong dan Ang Sia Openg menongolkan kepala mereka dari tekanan angin. Ielip Tiong koko, Meratap Ang Sia Openg, Bagaimana nasib kita? Tunggu saja sebentar lagi, Berkata Ielip Tiong. Menurut ematmu, Berapa lama lagi hujan angin yang seperti ini? Tidak perlu kita pikirkan, Kalau saja kita bisa bertahan di atas perahu, Tidak takut mereka. Berapa lama kita hidup di atas perahu? Kuharap saja dia bisa tiba di atas pulau bola api, Bukankah kebetulan? Pulau di daerah laut begitu banyak, Mana bisa menanti di pulau bola api? Satu jam kemudian, Angin mulai meredah, Ombak pun tidak segalak tadi. Satu jam lagi dilewatkan, Hujan terhenti tampak daerah yang cerah, Kini suasana tenang kembali. Perubahan di atas permukaan laut memang terlalu mendadak, Datangnya ombak cepat, Lenyap-nyap pun lebih cepat. Ang Sia Openg berdiri di atas geladak perahu, Memandang keindahan alam itu dan berkata, Eh, bagaimana bisa perubahan terjadi seperti ini? Ielip Tiong memperhatikan daerah sekitar mereka, Tampak tidak jauh dari sana terdapat sebuah pulau, Ia berkata girang. Lihat, Di sana ada sebuah pulau. Oh, Ang Sia Openg juga berteriak girang. Ielip Tiong tidak bisa mengayuh perahu itu, Ia lompat turun, Menyeret perahu ke arah tepi pulau. Datangnya ombak juga menglempar mereka ke pulau tersebut, Hal ini meringankan beban Ielip Tiong. Semakin cepat perahu itu meluncur ke arah pulau. Dan di saat ini, Ielip Tiong sudah menyeret perahu ke sebuah tebing di pulau itu, Ia bisa melihat adanya lain perahu yang besar, Itulah perahu berwarna hitam. Perahu yang dikatakan sebagai perahu yang misterius. Lihat berkata Ielip Tiong perlahan. Perahu itu ada di situ. Lekas kau minta pertolongan mereka, Mengantar kita ke pulau bola api, Atau antar kita pulang ke daratan saja. Tunggu dulu. Kita periksa daerah pulau ini, Mungkin juga kita sudah berada di pulau di tempat tujuan. Tanya saja kepada orang yang berada di atas perahu hitam itu, Mereka bisa memberi jawaban. Pulau apa pulau ini? Yang ku takuti, Kalau perahu itu miliki orang jahat, Oh, Nah, di sebelah sana kita bisa menepi. Ielip Tiong menyeret perahu, Menjauhi perahu hitam. Mereka mulai merayap di atas pulau tersebut. Menyelusupi daerah-daerah yang tidak mudah dijelajahi, Ielip Tiong dan Angsia Openg berada di sebuah bangunan rumah. Bangunan rumah itu sangat megah, Pintunya terbuat dari mas, Di depan pintu sedang berduduk seorang berbaju merah, Dia duduk bersila, Orang itu menarik perhatian. Orang itu berambut putih, Menggunakan pakaian berwarna merah, Sangat gagah. Dia sedang menghadapi pintu bangunan rumah, Maka Ielip Tiong tidak bisa melihat wajah orang berbaju merah itu. Tapi dugaannya tidak mungkin salah, Orang itu adalah jago silat kelas berat. Tentu saja, Orang tua berbaju merah itu bukanlah si penghuni pulau bola api Oeiewiekong. Kalau saja Oeiewiekong, Mana mungkin duduk bersila di depan pintu sendiri? Menurut keadaan, Orang tua berbaju merah datang dari luar pulau bola api, Mungkin hendak bertemu dengan Oeiewiekong, Ditolak mentah. Maka ia menyabarkan diri, Menunggui di depan pintu orang. Perlahan-lahan, Ielip Tiong menyeretang Siaopeng dan berkata perlahan. Orang tua berbaju merah ini pasti adalah salah satu dari orang yang berada di perahu hitam tadi. Ang Siaopeng menganggukan kepala, Menyetujui pendapat Ielip Tiong, Dengan suara perlahan dia berkata, Mengapa ia duduk di sana? Tentunya Oeiewiekong tidak mau menemuinya. Tapi bangunan tembok itu tidak terlalu tinggi, Mengapa ia tidak melompati tembok masuk ke dalam? Bukan bangunan tembok yang tinggi tapi, Ilmu kepandayan silat Oeiewiekong yang terhebat. Orang yang tidak mau diketemukan olehnya, Siapa yang berani memaksa? Dimisalkan Hang Le Sian Ong datang kemari, Ditolak oleh Oeiewiekong, Kukira Hang Le Sian Ong juga tidak berani menerjang masuk. Bagaimana keadaan kita? Sabar sebentar. Lihat saja bagaimana kerecaranya orang tua berbaju merah itu. Tiba-tiba pintu terbuka, Di sana muncul seorang tua yang mengenakan pakaian pelayan, Ia berjalan keluar dari gedung bola api, Tanpa menoleh ke arah orang tua berbaju merah, Langsung menghampiri Ie Lip Tiong dan Ang Sia Ong, Ia berteriak girang. Engkau kecil dan nona itu dipersilahkan meninggalkan pulau bola api, Agar tidak mengalami cedera. Hati Ie Lip Tiong terkejut, Tidak disangka bagaimana Oeiewiekong bisa mengetahui kedatangannya. Kalau saja dia tidak segera memberi penjelasan yang tepat, Pasti terjadi salah paham, Karena itulah, Ia menghampiri si hamba pelayan dan berkata, Kami adalah Ie Lip Tiong Duta No. 13 dari Suhaetong Simbeng. Atas perintah Beng Cu kami, Mendapat surat yang harus disampaikan kepada Oeiewiekong Chiampuwe. Ong, jawaban ini diluar dugaan si hamba. Kemari. Ie Lip Tiong dan Ang Sia Ong berjalan maju. Di saat ini, Orang tua berbaju merah yang sedang menghadapi pintu Oeiewiekong berbalik, Melowakan mulut dan berkata kepada Ie Lip Tiong, Haha, serahkan saja surat itu kepadaku. Biar aku yang menyampaikan kepada Oeiewiekong. Melihat wajah orang tua berbaju merah hati Ie Lip Tiong tercekat, Hampir ia lompat melejit, Itulah si Raja Silat Bajangan Cokaha Uliong. Di dalam cerita Raja Silat, Cokaha Uliong pernah mendapat tugas untuk mengambil uang dari rumah makan Cian Kiyoklau dan Oeie Kiyoklau di tengah perjalanan. Uang-uang itu dirampas oleh Ie Lip Tiong. Rasa sakit hati Cokaha Uliong kepada Ie Lip Tiong tidak bisa dilukiskan. Betul-betul Cokaha Uliong sudah menghampiri Ie Lip Tiong. Dia siap sedia untuk menghancurkan jago muda itu. Ie Lip Tiong mendorong Ang Sia Openg ke samping, dan berkata perlahan. Sia Openg, berdirilah di tempat jauh-jauh. Mengetahui tidak mungkin bisa membantu Ie Lip Tiong Ang Sia Openg menjauhi tempat itu. Ie Lip Tiong mengeluarkan pedangnya menghadapi Cokaha Uliong dan berkata, Eh, apa maksud kedatanganmu ini? Hendak membuat perhitungan lama, berkata Cokaha Uliong. Secepat itu pula tubuhnya melejit, kedatangannya bagaikan cakar naga, mencengkeram ke arah Ie Lip Tiong. Cokaha Uliong bisa menduga maksud kedatangan Ie Lip Tiong, maka dengan harapan bisa memampuskan Ie Lip Tiong sebelum bisa bertemu dengan Oeie Wiyekong, mengambil surat itu tidak mendapatkan hasil yang sempurna. Ie Lip Tiong juga bisa menduga maksud kedatangan Cokaha Uliong, segera ia melesat ke samping, mengelakkan terkaman itu. Hei, pulau bola api bukan menjadi pulaumu. Di sini masih ada tuan rumah, mengapa berani berlaku kurang ajar? Cokaha Uliong tidak membuka mulut, menyerang terus-menerus. Ie Lip Tiong bukan tandingan Cokaha Uliong, tapi ia harus bertahan sampai seratus jurus, sesudah jurus mana mungkin Oeie Wiyekong mendiamkan orang kalang kabut di depan rumahnya. Nah, itu waktu dia bisa membebaskan diri. Melihat datangnya serangan Cokaha Uliong, Ie Lip Tiong membabat pedang itu, dengan maksud merampas putus lengan si Raja Silat Bajingan. Cokaha Uliong memperhitungkan sesuatu secara masak-masak, tangan itu ditekuk ke belakang, berganti arah, kini menerkam punggung Ie Lip Tiong. Ie Lip Tiong berbalik, dengan jurus tipu Siae Buliang Goat yang berarti badak memandang bulan, menyapu ke arah Cokaha Uliong. Jarak mereka terlalu dekat, seharusnya pedang Ie Lip Tiong bisa mengenai Cokaha Uliong. Tapi ilmu silat Cokaha Uliong memang hebat, ia mendorong kedua tangannya, dengan hanya menggunakan pukulan kosong, menekan datangnya pedang. Ie Lip Tiong terpukul mundur ke belakang, dan di saat ini Cokaha Uliong menerkam maju pula. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang hebat. Bang! Tempat yang Ie Lip Tiong tadi berpijak telah berlubang besar, terkena serangan Cokaha Uliong. Lagi-lagi terdengar kembali suara dentuman keras, itulah akibat dari beradunya pukulan-pukulan. Ie Lip Tiong terlempar jauh, Cokaha Uliong sudah terpukul oleh sesuatu bayangan. Di sana telah bertambah seorang tua berbaju kuning, dengan jenggot dan kumis berwarna putih. Inilah penghuni Pulau Bola Api Oe Ye Wiekong yang ternama. Oe Ye Wiekong menghadapi Cokaha Uliong, dengan geram ia membentak. Cokaha Uliong, berani kau kurang ajar di tempatku. Cokaha Uliong melirik ke arah Ie Lip Tiong, itu waktu Ie. Lip Tiong sudah dibangunkan oleh angsia Openg. Datangnya Oe Ye Wiekong telah berhasil menolong Ie Lip. Tiong dari tangan mautnya. Mendapat teguran tadi, cepat-cepat Cokaha Uliong berkata, Jangan marah, ada orang yang hendak mengacau pulau mu. Maka aku hendak memberi sedikit pelajaran kepada bocah itu. Sebelumnya, aku mengucapkan banyak terima kasih atas perhatianmu, berkata Oe Ye Wiekong dingin. Tapi di dalam gedung bola api tersedia hamba-hambaku yang setia, untuk memberi hukuman kepada para pelanggar, tidak membutuhkan orang lain. Inilah urusan hamba-hamba kau Cokaha Uliong tidak perlu menyusahkan diri. Wajah Cokaha Uliong berubah, dia sangat marah, kalau saja bukan berhadap-hadapan dengan Oe Ye Wiekong, tangannya bisa dilayangkan untuk menampar orang itu. Tapi Oe Ye Wiekong bukan jago biasa, tugasnya untuk meminta bantuan Oe Ye Wiekong, bukan menempur Oe Ye Wiekong. Karena itu, dengan tertawa batuk-batuk ia berkata, kau tidak mempunyai permusuhan dengan dua belas raja silat susat, kedatanganku ke tempat ini bukan berjarak dekat, mengapa kau menampik? Betul aku tidak mempunyai hubungan, karena itu aku tidak mempunyai dendam permusuhan dengan dua belas raja silat, dan juga aku tidak mempunyai hubungan baik. Hubungan baik bisa dijalin dari pertama, bukan berkata Cokaha Uliong. Penghuni Pulau Bola Api Oe Ye Wiekong menggeleng-gelengkan kepala berkata, aku tidak mempunyai rencana untuk mempunyai hubungan baik. Inilah kesempatan baik, cepat-cepat Cokaha Uliong berkata. Termasuk Hong Lei Sian Ong dari Suhe Tong Simbeng, Ielip Tiong terkejut, sifat-sifatnya si penghuni Pulau Bola Api Oe Ye Wiekong aneh dan aseran, dalam keadaan yang seperti ini kalau saja ia sudah mengiakan pertanyaan Cokaha Uliong, maka kedatangannya ke sini akan percuma, cepat-cepat ia berkata. Oe Ye Wiekong Ciampual, Boampu mendapat tugas untuk mengantarkan surat dari Hong Lei Sian Ong. Surat itu terbungkus oleh kain kulit, maka sesudah menyelami damparan-damparan ombak, surat itu tidak basah-basah. Penghuni Pulau Bola Api Oe Ye Wiekong mengasingkan diri di pulau ini untuk menghindari diri dari kerewelan-kerewelan dunia, tapi adanya surat Hong Lei Sian Ong tentu. Ada sesuatu yang luar biasa, tentu saja ia menyambuti surat dari Ielip Tiong dan membaca.